Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini bersama Riyandi, gimana kabarnya? Sihat? Riyandi, ini dari mana asalnya? Dari Jakarta Oke, kalau Jakarta pasti tahu banget kan? Huruf-huruf Apel, alfabet maksudnya ABCD sampai chat apel kan? Apa? ABCDE, ini kita ada di Cafeteria Rindo Alam Oke, makasih pak Di Rindo Alam dan Toko Jakarta di Jalawiah Ngerti nggak apa yang saya mau? Apa yang saya mau? Kita akan membahas Apa? Tentang Buat mobil Buat mobil yang ada di Saudi Yang ada di Saudi Apa yang mau dibahas? Coba kita lihat Yang ada di sini depan kita ini Nanti kita baca Huruf Arabnya Huruf Arabnya Ini huruf, ini angka Ini huruf Apa bacanya? Iya Ini Alif Alif Terus? Ya, kalau di Indonesia Alif itu biasanya diidentikan dengan Dengan A ya? Ya kan? Kalau Alif A Kalau Ya dengan apa? Si Indonesia kita Ya itu dengan apa? Ya 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Alhamdulillah apa sahabat dengan iya 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 berarti sebenarnya alif itu a iya itu i y tapi apa yang kita baca di sini alif ah iya V kok bukan bukan iya jadi V ya ini dia bedanya kita di Indonesia dengan di Saudi ternyata iya di sini dibacanya V bingungan kita lihat yang lainnya ini baru satu huruf ya Nah ini dia maunya di sepedanya mantap nih siapa nih Nah lihat di sini bukan sepedanya ya kita lihat nomornya ya apa itu ini apa Ha terus lan terus sih oke di Indonesia nya ha jadi apa haha jadi H maksudnya jadi H l lam jadi ls jadi S bener kan ya tapi yang agak asing ya aneh H menjadi jet kok J sih? itu J atau J? jadi J nah itu bedanya disini H jadi J awas jadi tekan lihat lagi yang ini nih 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 ini apa nih? Coba lihat, H jadi apa? H, benar nah ternyata H itu jadi H terus W jadi apa disini? U kalau di Indonesia W jadi apa? waw u dia di Indonesia, waw itu woy woy ngerti nggak? tapi disini jadi u tau bedanya? ngerti maksudnya? ngerti nggak maksud saya itu? jadi ada perbedaan antara antara penerjemahan atau translerasi antara ada huruf hija iya ke huruf Inggris kalau di kita waw itu w disini waw itu u seperti ini juga nih ini iya jadi si kap jadi kak tok jadi te kalau tak jadi apa? hahaha ya ya kan? lihat lagi nih lihat lagi nih nih waw jadi oh kalau di kita waw jadi apa? w w coba kita lihat lagi yang nyebrang ini LBB bener ya? nggak ada masalah dengan sama dengan cara kita menerjemahin di Indonesia ya ini ini juga oke ya alif nunsak jadi senun ini alif kaf wak jadi u waw nya u bukan wak bukan wak nah nah ini aneh nih hak nya jadi J coba cari yang asing lagi yang aneh lagi nah ini ketemu Ain Ain kalau di kita itu tetap A ya tapi ada kutipnya di atasnya tapi disini jadi E E R tetap R Sin tetap S ini keanehan yang ada di Arab Saudi di plat nomor tidak sesuai dengan cara translerasi nah ini aneh lagi nih lihat nih aneh lagi nih apa ini Meme Meme jadi J harusnya kalau di kita meme jadi apa Meme M jadi M jadi M waw jadi W A jadi alif jadi A ternyata beda kan coba kalau kita baca kalau kita baca kalau ini sama ya kalau di lawa ha atau di nondok kayak gini sama Kuzama kita masih berada di Ternata ya pusatnya toko Indonesia satu-satunya yang ada di Damam ada warung Indonesia dan ada tokonya mau tes lagi mau tes lagi nah ini lebih asing lagi nih tadi Meme jadi Z kan tapi ini Meme jadi ini oh bukan Meme ya sorry ini alif ya tetepnya gak ada masalah ini coba kita lihat lagi plot nomor yang unik penerjemahannya transferasinya yang kita ada biasanya waw jadi wak jadi w ya jadi y seperti Meme jadi M tapi disini Meme jadi Z lihat nih ini juga asing nih tok menjadi B ya tok menjadi B B T V T V B toknya jadi T udah habis ada lagi ya capek ya kalau kesana jauh kita balik lagi ke toko Indonesia sekalian kita mau nyarep mumpung masih pagi nanti ada juga toko-toko yang hurufnya bagi kita itu P tapi disini dibacanya B seperti PANDA 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 Departemen Store PANDA itu kan P ya tulisannya bahasa Inggrisnya atau LAPAD kita bahas Indonesia tapi ditulisnya disini jadi B BANDA BANDA ini di B dan disini juga di Saudi ya kadang ada kesalahan-kesalahan dalam penulisan bahasa asing ya ini SHOT nah ini asik nih ini asik nih ini asik nih SHOT menjadi SH harusnya kalau di Indonesia SHOT itu apa? SH 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 kalau hotel tetap D oh ada Ferz nih oh ada copy mau lihat mobil merge foto nomornya Lologin ya park nomor ini panjangταi pendek pendek ini engine target ada orangnya ini juga Bl 23 gak ен Kyur SE tapi ya sesuai dengan ejaan yang ada di sini, transselerasinya seperti itu ada botnya malam kita di daerah pantai ya, jadi beberapa orang memiliki perahu seperti ini maunya pak perahunya? wah disini pak jadi B tetap ya pak, 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 tapi kalau di panda, banda oke, udah capek ini, ini, ini ada kof nih, kof, kalau di kita, kalau di kita apa kof? kof, harus kurupnya harus, di Indonesia apa? kof, itu menjadi kiu, tapi di sini kof menjadi G short jadi X jadi kalau orang bilang bako lah, makanya di pantas mereka nyebutnya balgala agak sedikit G gitu padahal ini transselerasinya emang beda ya disini ternyata Q off jadi Q Mestinya kalau di kita Q jadi Q off jadi Q itu keunikan yang ada disini kita balik lagi cukup aja lah sekian nanti sambil jalan kita lihat lagi apa yang kita lihat atau kita baca asing huruf-huruf yang ada di Saudi ini ini yang merasa tadi ni ini juga H jadi G ini udah H jadi J kan Oke, kita pause dulu N concluded